Sampul Maut Jelit 10. Tetapi jika keterangan Wei Beng Yan itu palsu, maka segala sesuatu harus diselidiki lagi dari pangkalnya. Berpikir sampai di situ, Oluo Si tidak lagi dapat menahan untuk tidak ikut bicara, ia segera keluar dari tempat sembunyinya seraya berkata. Wei Syuhiap. Jika Su Humu tidak pernah meninggalkan Lembah Yeung Lengkok, dari manakah ia memperoleh Chiam Hua Giyok Siu? Wei Beng Yan dan Xiao Bie menjadi terkejut sekali tak kala melihat si kakek pincang tiba-tiba muncul di situ. Wei Beng Yan sendiri tidak mengetahui riwayat petualangan kakek pincang yang pernah menolongnya itu, baru belakangan ia mengetahui bahwa si kakek adalah yang dulunya terkenal sebagai si ahli Nujum Kipas Baja. Wei Syuhiap. Aku sungguh tidak menduga bahwa kau adalah yang terkenal sebagai Chai San Sai Cukat katanya sambil memberi hormat. Wei Syuhiap, kau sangat rendah hati. Aku sudah berusia lanjut, dan tidak terlalu memikiri julukan yang jelek itu. Setelah itu Oluo Si lalu menghampiri si pemuda dan berkata lagi. Wei Syuhiap, pada dewasa ini di kalangan bulim telah terbit suatu rahasia yang besar serta penting, apakah kau mengetahui hal ini? Tidak. Rahasia besar dan penting apakah? Justru orang yang memegang kunci untuk membuka tabir rahasia ini adalah Wei Syuhiap sendiri. Aku. Ya. Tetapi coba kau ceritakan dulu, dari mana gurumu memperoleh sarung tangan ajaib itu? Sangat menyesal sekali aku tidak dapat menjawab pertanyaan Oluo Chiam Pue itu, karena aku tidak mengetahui dari mana suhu memperoleh benda pusaka itu. Aku percaya keterangan Wei Syuhiap itu, tetapi apakah Syuhiap bersedia menjawab dengan sejujurnya pertanyaan-pertanyaan yang aku akan tanyakan selanjutnya? Tentu. Mengapa tidak? Baiklah kalau begitu. Nah. Berada di manakah gurumu sekarang ini? Kita berpisah di kota Boong setelah Suhu memerintahkan kita berdua mencari semacam buah di pegunungan Oeyesan ini, aku tidak tahu dia berada di mana sekarang. Dengan demikian Oluo Si mengetahui bahwa Yeuleng tidak berada di situ, maka dengan perasaan lega ia berkata lagi. Agar Wei Syuhiap dan Syau Syuhiap dapat mengetahui rahasia besar yang tadi telah aku katakan, dengarlah baik-baik keteranganku ini. Maka setelah berkata begitu Oluo Si lain bercerita dari awal sehingga akhir tentang apa saja yang telah terjadi di markas Kong Yakut. Oh, Syau Bi Yee berseru kaget setelah mendengar kisah itu seluruhnya. Kakaku Syau Chugie juga telah turut dalam pertemuan itu, tetapi ia sungkan menceritakan apa yang telah terjadi di sana. Syau Bi Yee tidak mengetahui bahwa Syau Chugie sesungguhnya tidak mengetahui apa yang telah terjadi, karena tatkala pertemuan berlangsung ia sedang rebah di suatu lereng gunung sambil mengerahkan tenaganya untuk membebaskan diri dari totokan seseorang yang berkulit tangan merah. Betul, semua orang yang hadir di situ telah diancam agar jangan menceritakan apa yang mereka telah lihat, kata Oluo Si. Koma siapa yang telah mengancam, sehingga semua orang menuruti saja ancamannya itu tanya Wai Beng Yan. Yeuleng. Guru Wai Syohiap. Ha, ha, ha. Guruku. Mengapa Wai Syohiap tertawa tanya Oluo Si Heran. Ketika pertemuan itu berlangsung dua tahun yang lalu, sahut Wai Beng Yan, guruku tengah mengawasi rembulan sambil menangis sedih di dalam lembah Yeuleng Kok. Bila Oluo Tai Hiap mengatakan guruku telah hadir di sana, bukankah itu suatu omong kosong besar? Tetapi orang itu sendirilah yang telah mengaku bahwa dia adalah suami Tian Hiang Sian Chu. Tidak mungkin. Aku belum pernah mendengar ada orang yang mampu hadir di dua tempat yang berlainan dalam waktu yang bersamaan. Oluo Si segera dapat melihat bahwa Wai Beng Yan sudah sangat tertarik oleh kisahnya itu, maka dengan bernapsu ia berkata lagi. Wai Syohiap, dulu gurumu terkenal sebagai sinaga sakti Jiculok, dia tidak pernah mengingkari janji, kesatria dan sakti. Ia pernah berjanji bahwa jika ia sudah mewariskan ilmu silatnya kepada seseorang, ia akan membunuh diri menyusul istrinya di alam baka. Tetapi sekarang ternyata ia telah mengingkari janjinya itu. Malah ia telah meganas dengan membunuh-bunuhi orang yang tidak bermusuhan terhadapnya. Wai Beng Yan menundukkan kepalanya bingung. Aku harus menyelidiki benar tidaknya hal ini, katanya, guruku berjanji menjumpai aku di atas puncak Chi Sin Hang satu bulan lagi, pada waktu itulah aku akan menanyakannya tentang hal ini. Wai Syohiap, kata O Losi, jika Ye Uleng betul bukan gurumu yang asli, berhati-hatilah terhadap dia itu, karena dapat dipastikan bahwa ilmu silatnya lihai sekali. Nah, sampai di sini sajalah. Aku selalu berdoa agar kau berhasil dalam usahamu menuntut balas Samlil memberi hormat kepada Wai Beng Yan. Terima kasih, aku pun tidak akan lupa kepada ketiga sampul surat O Tai Hiap kata Wai Beng Yan sambil membalas memberi hormat. Setelah Hou Lo Si dan Hou Kong Hou berlalu, Siao Bie lalu berkata, Yan Koko, apakah kau percaya omongan si kakek tadi? Aku harus percaya, meskipun aku tidak dapat percaya seluruhnya. Aku tidak percaya sama sekali obrolan kakek pincang itu. Tetapi Bie Moai, apa yang telah dituturkannya itu telah banyak bukti kebenarannya. Yan Koko, kau seorang yang jujur serta luhur, sehingga kau menganggap semua orang sama jujur serta luhurnya seperti kau. Padahal kau tidak mengetahui bahwa si ahli nujung kipas baja itu. Di kalangan rimba persilatan terkenal sebagai seorang jago silat yang licik. Bie Moai, Oh Tai Hiap telah berlaku baik terhadapku, ia tentu tidak mau melihat aku dipermainkan oleh satu penipu. Jadi kau percaya kepada si pincang itu dan mencurigai keaslian gurumu sendiri? Aku tidak dapat melupakan budi guruku, tetapi mengapa diakini demikian berubah? Mengapa tanda seru? Sebetulnya Siao Bie pun percaya omongan Oh Lo Si, meskipun tidak seluruhnya. Tetapi karena khawatir Wei Beng Yan nanti bentrok dengan Ye Ung Leng, maka ia telah menganjurkan agar si pemuda tidak mempercayai keterangan si kakek. Oh Tai Hiap telah membantu banyak sehingga aku berhasil masuk dan keluar lagi dari lembah Ye Ung Leng Kok dalam keadaan hidup. Ia adalah seorang sahabat kita kata Wei Beng Yan. Meskipun demikian, Yan Koko harus berhati-hati menghadapi segala sesuatu demi keselamatan kita berdua. Jangan gelisah, aku akan bertindak demikian rupa sehingga keretakan antara guru dan murid tidak terjadi. Kemudian karena cuaca sudah mulai gelap, dan merasa letih sekali, mereka lalu mencari tempat yang agak tinggi untuk beristirahat dan melewati seng malam di situ. Ye, Oh Lo Si dan Hou Kong Hu setelah berlalu dari pegunungan Oh Aye San itu, segera melanjutkan perjalanan mereka ke kota Cheng Yo. Oh Si Ko, kata Hou Kong Hu sambil berlari di samping si kakek pincang, aku betul-betul mengagumi otakmu yang lihai itu. Ye U Leng mungkin akan mati tanpa kita turun tangan sendiri. Tetapi Oh Lo Si tidak menjadi girang dengan pujian itu, ia menghela nafas dan berkata, Hyantue, mungkin siasatku itu tidak akan berhasil seluruhnya. Mengapa tidak? Aku telah memperhatikan wajah Xiao Biye bahwa ia tidak percaya akan omonganku, aku khawatir ia membujuk Weibeng Yan sehingga siasatku itu kandah sama sekali. Jika sampai kejadian demikian bagaimana? Kita tidak akan menunggu sampai kejadian demikian. Kita harus bertindak menurut rencanaku yang ke-satu atau yang ke-dua, yalah pergi ke kuil Cipo Siad dan menanyakan Bak Kiam Tai Su Kero menggunakan Tok Bieng O E Ye Hong. Lalu, jika tidak berhasil mendapat keterangan, kita akan mencari Pek Tiong Tian untuk menanyakan di mana letaknya Gowalong Ya. Setelah itu, meskipun merasa khawatir nanti Bak Kiam Tai Su jadi curiga dan menuduh mereka telah mencuri kedua benda mukjizat itu, Hong Kong Hu menurut juga kehendak saudara angkatnya itu. Delapan hari mereka telah mengadakan perjalanan tanpa menjumpai rintangan, maka pada hari kesepuluh mereka sudah melewati tapal batas Provinsi Hope, lalu mereka mengambil jalan ke jurusan barat untuk menuju ke pegunungan Gowalong Tai Su yang terletak di Provinsi Shansi. Malam harinya, ketika mereka sudah berada di tepi hutan yang lebat dengan pohon-pohon yang besar dan rindang, tiba-tiba mereka melihat beberapa puluh cahaya lampu merah. Apa itu tanya Hong Kong Hu sambil menunjuk ke arah cahaya itu? O Loh Si menegasi keadaan hutan pohon cemara, dari mana cahaya merah tadi memancarkan sinarnya, tiba-tiba parasnya berubah kaget dan berseru. Lentera kertas merah. Apakah? SSTT. Jangan bicara terlalu keras, ikutilah jejaku sahut O Loh Si sambil berjalan ke arah cahaya tadi. Di hadapan mereka hanya tampak satu jalan yang sempit dan agaknya jarang ditempuh orang. Akhirnya setelah dengan susah, payah dan berjalanan lebih kurang satu li, mereka melihat satu batu gunung yang besar menghadang di pinggir jalan gunung yang sempit itu. Mereka jadi terkejut sekali waktu dapat melihat delapan huruf tertulis di atas batu gunung itu. Ada pun huruf-huruf yang tertera di situ adalah. Jalan ini sudah tertutup. Yang lancang masuk. Mati. Lagi-lagi O Loh Si dan Hau Kong Hu jadi terbengong mengawasi huruf-huruf itu, yang juga bergaya tulisan sama benar dengan tulisan yang mereka lihat di markas Kiulit dan di tepi sungai Tiangkeng. Meskipun si kakek terkenal cerdik sekali, namun dalam keadaan demikian ia tampaknya mati akal. Apakah Ye Ung Lengk pun sudah berada di sini tanyanya di dalam hati, jika dia betul-betul sudah datang dia tentu ingin menjumpai Bak Yam Tai Su untuk menuntut Tok Bengo E Ye Hang dan Chu Gantan, kedua benda mujizat istrinya. Si Ko, Hau Kong Hu berbisik, si penghuni lembah Ye Ung Lengkok pun sudah berada di sini rupanya. O Loh Si menatap saudara angkatnya dan menyahut dengan suara rendah. Dia tentu datang untuk menuntut kedua mustika istrinya dari Bak Yam Tai Su. Kita justru datang untuk menanyakan Keira. Menggunakannya Tok Bengo E Ye Hang yang kini berada di dalam kantongku. Setelah berpikir dan mempertimbangkan masak-masak, si kakek lalu berkata lagi, Hian Tue, kita harus meneruskan perjalanan kita ini, kita harus masuk ke dalam kuil chip. Teng! 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 Demikianlah suara genta yang gaduh dan gencar itu telah memotong ucapan si kakek. Suara itu adalah suatu pemberitahuan tentang datangnya bahaya, yang terdengar datang dari atas puncak Giengkengha di mana kuil chip posie terletak. Ow Lo Si dan Hou Kong Hou segera mengetahui di kuil tersebut telah terbit peristiwa yang gawat. Tatkala itu suasana di sekitar jalan gunung sudah menjadi gelap sekali, ditambah dengan terdengarnya suara genta yang gaduh itu, maka suasana yang memang sudah gelap itu menjadi kian menyeramkan saja. Hian Tue, kata Ow Lo Si dengan suara rendah, tadi kita melihat lentera kertas merah, sekarang terdengar suara tanda bahaya. Aku merasa pasti Ye U Leng sudah mengamuk di dalam kuil chip posie. Menurut pendapatku, ini justru saat yang paling baik untuk kita bersembunyi di sekitar kuil agar dapat melihat segala sesuatu, mungkin saja kita akan mendapat keterangan yang kita perlukan, tetapi maksud kita ini mungkin akan membawa malapetaka kepada kita sendiri. Bagaimana pendapatmu? Aku selalu menurut saja pendapat Siko. Baiklah, kita harus lebih berhati-hati lagi, karena di sini lebih berbahaya daripada di gedung ketiga saudara Tai. Setelah itu si kakek segera meloncat mendahului saudara angkatnya, kemudian setelah melalui beberapa tikungan, mereka sudah tiba di bawah kaki jurang yang curam. Itulah jurang bengkeng ya. Mereka menoleh ke atas, dan melihat sinar lampu yang bercahaya terang berbareng dan mendengar lagi suara genta yang gaduh sekali. Di suatu bagian jurang itu ia melihat tangga tali, yang aneh ialah di tiap 2 meter sepanjang tangga tali itu telah digantungi lentera kertas merah, yang menerangi jurang tersebut. Tanpa ragu lagi si kakek telah meloncat dan menyambre tangga tali itu, lalu lincah seperti seekor kerah ia sudah mulai mendaki ke atas diikuti oleh Hou Kong Hou yang pun sudah berhasil menyambre tangga tali itu. Ketika sudah berada di tengah-tengah, tanpa disengaja O Lo Si telah keliru menginjak anak tangga, sebelah kakinya yang pincang terjeblos dan membuat tangga itu tergoncang keras dan mementur jurang itu sendiri, sehingga salah satu lentera kertas tergencat pecah dan apinya berkobar lalu menyambar bagian atas tangga tali yang sedang mereka injak itu. Perlu dijelaskan di sini bahwa tangga itu memang sengaja dipasang di situ untuk dipergunakan sebagai pintu keluar atau masuk ke kuil Cipo Si Ye, dan baru ditukar setiap 5 tahun sekali, maka api dengan mudah saja menjalar di atas tali yang sudah kering itu. O Lo Si dan Hou Kong Hou jadi kelabakan, meskipun mereka pandai menggunakan ilmu meringankan tubuh, tetapi jika tangga terbakar putus, mereka pasti mati terbanting dari tempat setinggi itu. Hou Kong Hou yang berada di bawah saudara angkatnya, segera mengerahkan tenaga dalamnya dan tiba-tiba tampak tubuhnya melonjak ke atas untuk menyambret tali di sebelah atasan tangan O Lo Si, yang juga segera mengerahkan tenaga dalamnya untuk melonjak dan menjamret kedua kaki Kou Kong Hu. Berbareng dengan itu, tangga yang barusan mereka injak itu putus dan jatuh ke bawah sambil terbakar terus. I.I., seru O Lo Si, baiknya Hiantei bertindak cepat jika tidak. Lalu sambil menahan desiran angin santar yang mendampar tubuh, mereka mengerahkan seluruh tenaga dan cepat sekali mereka sudah tiba di atas jurang. Kemudian tanpa berkata-kata O Lo Si segera menyelidiki lebih jauh keadaan di sekitar tempat itu, sebelum menghampiri kuil yang terletak tidak jauh dari tempat di mana mereka kini tengah berdiri. Genta di dalam kuil masih berbunyi dengan gencar sekali, seolah-olah suara isak tangis minta tolong yang menyayatkan hati. Di suatu tempat tampak sebuah patung dewa yang sudah roboh, dan dapat dilihat dengan jelas bahwa patung itu telah dirobohkan oleh suatu pukulan tenaga dalam yang dasyat sekali. Lama juga mereka meneliti keadaan sekitar tembok kelenteng itu dalam suasana yang gelap dan gaduh oleh suara genta. Setelah merasa cukup aman, mereka lalu menghampiri pintu kuil, setibanya di sana mereka dapat melihat sehelai papan mereka yang bertulisan, Cipo Siye. Pintu kuil yang besar dan kokoh tertutup rapat. O Lo Si dan Ho Kong Hu jadi berdiri menjublek ketika mengingat bahwa mereka kini tak dapat mundur lagi. Bukankah bagian bawah tangga tali yang tadi mereka gunakan sudah terbakar putus dan jatuh ke bawah jurang? Jika Ye U Leng pada saat itu mendadak muncul dan mengetahui maksud kedatangan mereka di situ, tentu mereka akan menjadi mangsanya yang empuk tanpa dapat melarikan diri. O Lo Si segera mengerahkan seluruh tenaga dalamnya dan tiba-tiba dengan tinjunya ia memukul tembok di dekat pintu itu. Pukulannya itu demikian cepat dan keras, sehingga tembok itu toblos, dan satu lubang besar lebih kurang 30 cm tampak di tembok yang melingkari kuil itu. O Lo Si yang cerdik tidak memukul pintu kuil, karena ia merasa yakin akan membuat orang-orang yang berada di dalam kuil menjadi kaget. Jika daun pintu yang besar itu berhasil ia gempur roboh dengan tinjunya, suara ambruknya papan jati yang besar itu pasti akan menerbitkan kegaduhan lebih hebat daripada robohnya batu-batu bata dari tembok yang barusan ia gempur itu, sehingga perbuatannya itu kepergok. Delapan belas. Dengan hati-hati sekali, O Lo Si lalu menengok melalui lobang itu, jantungnya berdebar keras, karena ia telah membayangkan bahwa ia akan melihat banyak mayat di pekarangan kuil tersebut. Tetapi dugaannya itu ternyata tidak benar, keadaan di dalam pekarangan kuil yang luas itu sepi, tidak tampak seorang manusia pun, lampu-lampu di dalam kuil masih menyala terang-benderang, di tengah-tengah ruangan, di atas meja yang tinggi tampak tiga patung hutco, dewa, tengah berdiri dengan sikap yang angker sekali. Hian Tue, O Lo Si berbisik, Cipo Siye telah diserang. Tetapi kita tidak melihat mayat-mayat sahut hou kong hu. Ayuh kita masuk ke dalam kuil. O Lo Si yang selalu bertindak dengan hati-hati tidak menyaut. Ia hanya mencabut pohon kecil untuk dibuat tedeng agar kehadiran mereka di situ tidak mudah dilihat orang. Kemudian tampak pintu ruangan dalam kuil mendadak terjeblak, seolah-olah diterjang angin santar, diikuti dengan keluarnya banyak pendeta yang berbaris dalam dua barisan, jumlah mereka lebih kurang dua puluh orang, mereka rata-rata berusia setengah abad, mengenakan jubah warna abu-abu dan berwajah kecut masam. Mereka berbaris rapi sekali menuju ke ruang depan, untuk kemudian duduk bersila di hadapan meja sembahyang. Sejenak kemudian tampak seorang pendeta yang berusia sudah lanjut berjalan menuju ke meja sembahyang dan herdiri di hadapan pendeta-pendeta tadi sambil mengepal kedua tinjunya dan berkata, kita telah memperoleh kabar bahwa seorang tamu telah datang ke kuil kita ini, tetapi mengapa dia belum mengunjukkan dirinya? Hyante, kata Oulosi dengan suara rendah, pendeta itu adalah Bakiam Taisu. Oulosi dan Hou Konghu mengira Yeuleng dan Bakiam Taisu, telah bertempur di dalam kuil Cipo Siye, tetapi setelah mendengar ucapan pendeta itu, mereka segera mengetahui bahwa meskipun Yeuleng sudah berada di dalam kuil, namun ia belum memperlihatkan dirinya, dan pertempuran hebat belum terjadi. Setelah lewat lagi beberapa saat lamanya, mereka menjadi heran melihat Yeuleng belum juga muncul di situ, dan akhirnya mereka jadi khawatir kalau-kalau gerak-gerik mereka telah diketahui oleh Yeuleng yang entah di mana bersembunyinya. Hei kau yang sudah datang di kuil ini, terdengar Bakiam Taisu berkata, mengapa masih juga bersembunyi? Apakah kau ini dari golongan bajangan atau pencoleng sehingga takut memperlihatkan dirimu? Baru saja selesai ucapan itu, tiba-tiba terdengar suara orang tertawa berkakakan yang datangnya dari ruangan dalam kuil. Bakiam Taisu dengan kaget menoleh ke arah suara tertawa tadi, ia jadi terkejut ketika melihat orang yang tertawa tadi. Di salah satu dari empat tiang kayu yang besar sekali, yang menahan atap ruangan tengah kuil itu, tampak seorang yang tengah menjepitkan kedua kakinya di atas tiang itu. Orang itu mengenakan pakaian warna abu-abu, tiang-tiang tersebut juga dicat abu-abu sehingga dalam suasana malamia sukar dilihat. Au Lo Si dan Hou Kong Hu juga terkejut mendengar suara tertawa orang itu, karena dia itu bukan lain daripada Yeuleng yang menutupi wajahnya dengan selembar kain hitam. Sambil tertawa berkakakan Yeuleng melompat turun dengan lincah sekali, sejenak kemudian ia sudah berdiri beberapa puluh tombak saja di hadapan Bakiam Taisu. Kita dapat mendengar tentang kedatangan seorang tamu yang bernama Yeuleng ke kuil kita ini kata Bakiam Taisu sambil membelalakan matanya. Tetapi sepanjang pengetahuanku Yeuleng belum pernah menutupi wajahnya, dan bersikap demikian konyol dengan merusak patung dewa kita. Aku datang di sini dengan maksud menanyakan Tok Bengo Eyehang dan Cugantan Sahut Yeuleng sambil tertawa mengejek. Bakiam Taisu heran mendengar Yeuleng ingin menanyakan kedua benda mujizat yang telah dicuri orang itu. Apakah kau tidak mengetahui bahwa pusaka istrimu itu telah dicuri orang dari dalam kuilku ini tanyanya? Hektometer. Memang cerdik sekali siasatmu itu, tetapi jangan coba menipu aku. Aku tidak pernah bermaksud menipu. Mengapa kau menyiarkan kabar bohong? Kabar bohong tentang apa? Tentang tercurinya kedua benda pusaka istriku dari kuilmu ini. Jadi kau tidak percaya bahwa kedua benda itu telah dicuri orang? Ha, ha, ha. Tentu-tentu aku tidak percaya. Bakam Taisu menjadi gusar sekali mendengar ucapan yang sangat mengejek itu, tetapi ia berusaha menahan hawa amarahnya dan berkata dengan tenang. Kuil Cipo Siye telah kehilangan kedua benda mujizat itu, dan kehilangan itu telah mencemarkan nama baik kita. Apakah kau kira kita demikian gegabahnya menyiarkan kabar bohong yang justru merugikan kita sendiri? Untuk membuktikan kebenaran kata-katamu itu, aku terpaksa harus menggeledah tempat menyimpan benda-benda berharga kuil ini. Bakam Taisu jadi berjengkrak mendengar permintaan yang melampaui batas itu. Kau sudah gelabarangkali bentaknya gusar, kuil Cipo Siye senantiasa berbuat kebaikan, dan tidak memperkenankan sembelarang orang datang, apalagi untuk menggeledah. Hei Hwasio! Apakah kau tidak kenal aku ini siapa? Aku sudah datang dan aku tidak suka dilarang untuk berbuat kehendak hatiku. Namamu sudah terkenal di kalangan bulim dan mungkin aku bukan tandinganmu. Tetapi aku tidak bersedia dihina orang. Aku melarangmu atau siapapun untuk bertindak sewenang-wenang di daerah kekuasaanku ini. Hei Hwasio! Apakah kau tidak sayang kuilmu yang sudah seratus tahun usianya ini? Bakam Taisu memejamkan kedua matanya seraya mendoa. On me too hot! On me too hot! Setelah itu ia membuka lagi matanya dan berkata, Aku tetap melarang segala penggeledahan. Ow Lo Si dan Hou Kong Hu menyaksikan pemandangan itu dengan hati berdebar-debar, mereka yakin bahwa pertarungan antara Bakam Taisu dan Ye U Leng tidak dapat dilakukan lagi. Mereka merasa sangat menyesal tidak dapat membantu, mengingat kepandayan mereka masih sangat terbatas terhadap si penghuni lembah yang sangat lihai itu. Mereka hanya dapat menonton seperti apa yang mereka pernah lakukan ketika berada di dekat gedung ketiga keluarga Taisu. Mungkin kita akan menyaksikan pembunuhan kejam lagi Ow Lo Si berbisik kepada saudara angkatnya. Tetapi tiba-tiba terdengar tindakan kaki yang enteng sekali, yang datangnya tepat dari belakang mereka. Belum lagi keburu berbalik, mereka sudah mendengar suara orang menegur. Kedua Tai Hiap sudah datang ke kuil Cipo Sia ini, tetapi mengapa masih berdiam di luar? Ow Lo Si dan Hou Kong Hou yang tengah mengalami ketegangan jiwa, mendadak berbalik dan melepaskan jotosan keras ke arah orang yang menegur tadi. Dan terdengarlah suara. Fes. Tanda petik. Mereka jadi terperanjat ketika merasa seolah-olah telah menjotos segumpalan kapas yang empuk sekali. Orang yang diserang pun agaknya kaget sekali dengan serangan yang tiba-tiba itu, sehingga ia tidak keburu berkelit, maka lekas ia mengerahkan ilmu tenaga dalamnya untuk menerima serangan tinju kedua orang itu. Ow Lo Si dan Kou Kong Hou segera dapat melihat dengan samar-samar, seorang pendekta yang sudah lanjut usianya, bertubuh tinggi besar, mukanya merah dan mengenakan jubah warna abu-abu, tengah berdiri tepat di belakang mereka sambil bersenyum simpul. Ow Lo Si jadi tidak mengerti jotosannya yang barusan dilancarkan, yang sanggup menghancurkan batu, telah kandas di perut pendekta itu, tanpa membuat si pendekta sendiri tergoyah atau menderita luka. Ia pun melihat satu wajah yang angker serta gagah, yang menunjukkan watak yang luhur, penuh kasih sayang dan jiwa yang besar. Di dalam kuil sudah datang seorang tamu, kata pendekta tua itu dengan tenang sekali, jika kedua tai hiap juga turut masuk, maka kita dapat berkumpul bersama-sama. Lalu ia mempersilahkan Ow Lo Si dan Hou Kong Hu mengikutinya masuk ke dalam. Entah mengapa, ucapan yang ramah itu telah membuat Ow Lo Si dan Hou Kong Hu menurut saja mengikuti pendekta itu. Setibanya di dalam, tampak bakiam tai su dan ye uleng sudah berdiri berhadap hadapan, dan saling mengawasi tajam. Suasana sudah genting sekali. Namun, begitu si pendekta tua bertindak masuk bersama-sama Ow Lo Si dan Hou Kong Hu ketegangan menjadi agak keda juga, sejenak kemudian terdengar bakiam tai su berkata, Su Siok, Paman Guru, mengapa kau pun turut datang? Aku telah mendengar suara gentah, dan diberitahukan juga tentang kedatangan Ji Chulok, si naga sakti sahut si pendekta tua. Aku mempunyai hubungan sangat baik dengan tamu kita ini, maka aku ingin mengetahui juga urusan apakah yang begitu penting sehingga telah memaksa dia berkunjung ke kuil kita ini. Setelah berkata begitu, si pendekta lalu bertindak lagi dengan sikap ramah-tamah dan tenang seperti orang yang ingin menyambut kedatangan seorang kawan lama. Ah! Kalau begitu dia ini Su Siok bakiam tai su pikir Ow Lo Si. Mungkin juga kedua pendekta ini dapat mengimbangi tai yang sin jiao. Kemudian tampak si pendekta kebut lengan bajunya sebagai isyarat agar Ow Lo Si dan Hou Kong Ho berdiri di pinggir tembok dekat tiang besar, lalu ia menghampiri Ye Uleng dan berkata, Ji Chulok, 50 tahun yang lalu kita pernah bertemu dan berhubungan baik. Semenjak itu kita tidak pernah berjumpa lagi, apakah kau masih ingat namaku? Ye Uleng tidak menyaut. Meskipun aku telah menyimpan diri di atas curang bengkeng ya yang terpencil ini, kata lagi si pendekta tua, namun aku senantiasa mengikuti perkembangan di kalangan bulim dengan seksama. Aku mengetahui juga bahwa semenjak istrimu meninggal dunia kau, Ji Chulok tidak ingin hidup lagi. Tetapi sekarang ternyata kau masih juga bergentayangan dan mengingkari janjimu sendiri dengan berkedok sehelai kain hitam. Ha, ha, ha. Aku datang di sini dengan maksud mengambil kedua benda pusaka istriku yang tidak ada gunanya bagi kalian. Jika kalian tidak sudi mengembalikan, aku pun tidak dapat banyak bicara. Sudah berpuluh-puluh tahun aku tidak pernah bermusuhan kepada siapapun, sekarang aku pun tidak sudi bermusuhan terhadap Ji Chulok. Kalau begitu, mengapa kau masih ingin mengangkangi kedua benda pusaka itu? Kita tidak pernah bermaksud demikian. Kembalikanlah, sekarang. Ji Chulok. Bukankah tadi Bakiam telah mengatakan bahwa kedua benda itu telah dicuri orang? Ternyata kau sama gilanya seperti si Bakiam itu. Apakah kau ingin aku mempercayai keteranganmu itu? Kenyataannya memang demikian. Setelah mendengar keterangan itu, sambil tertawa Ye Uleng lalu bergerak-gerak dengan aneh, dan dengan tiba-tiba ia mengirim jotosannya menyerang Bakiam Taisu. Jotosan itu dasyat sekali dan pasti dapat merobohkan tembok, tetapi itu bukan jurus Tai Yang Sin Jiao. Bakiam Taisu sudah siap, dengan gesit ia melompat mundur satu meter mengelapkan jotosan maut itu, dan setelah itu ia pun balas menyerang dengan mengirim tinjunya ke arah dada lawan. Tetapi untuk kagetnya semua orang, dengan tiba-tiba tampak Bakiam Taisu terdampar mundur beberapa langkah ke belakang dengan paras kaget dan pucat. Si pendeta tua jadi kaget sekali melihat kenyataan demikian. Hei Ji Chulok katanya. Kau tidak pernah belajar ilmu silat tenaga luar, apakah ilmu silat yang kau lancarkan tadi, ilmu silatmu yang baru? Oh lu si yang ingin membalas dendam terhadap Ye Uleng, dengan berani lalu berkata, Taisu. Meskipun dia mengaku bahwa dia suami Tian Hiang Sian Chu, tetapi sebenarnya dia bukan Ji Chulok. Si pendeta menjadi heran sekali mendengar keterangan itu. Kalau begitu, siapakah dia ini sebenarnya? Tanyanya. Aku. Aku tidak tahu. Hei pendeta kata Ye Uleng sambil tertawa. Apakah kau percaya omongan si Pincang itu? Aku percaya atau tidak itu terserah kepadaku sendiri sahut si pendeta, sekarang aku hanya minta kau enyah dari sini. Jika Ye Uleng tidak diberi hajaran di sini, pikir Oh lu si, maka kesempatan sebaik ini sukar didapat lagi, lagi pula aku takkan luput dikejar-kejar olehnya. Setelah itu ia lalu berkata lagi, Taisu. Dia pasti bukan Ye Uleng asli. Jangan lepaskan dia begitu saja. Ji Chulok. Aku minta kau enyah dari sini. Aku akan berlalu dari sini, kata Ye Uleng, lalu sambil menunjuk Oh lu si dan Hou Kong hou ia melanjutkan, setelah melihat mayat kedua jahanam itu. Hei anjing bentak Hou Kong hou yang sudah tidak dapat menahan sabar. Bentakan itu dibarengi dengan meluncurnya tiga batang jarum yang bietin ke arah Ye Uleng yang sangat ia benci. Tetapi dengan tiba-tiba saja jarum yang ampuh itu berserakan di lantai kuil di geprak lengan jubah si pendeta tua. Justru pada saat itu, Ye Uleng yang licik dan kejam meloncat secepat kilat menerkam si pendeta tua, yang mendadak mundur mengelakkan terkaman lawannya sambil berseru kaget. Tiam Hoa Gyeok Siu. Oh lu si tidak menunggu lagi, dengan kipas bajanya ia menyerang Ye Uleng dengan jurus Cheng Hang Chile, angin topan menyapu dorna, dengan maksud menotok jalan darah di bagian lambung dan jidat musuhnya. Hou Kong Hou pun sudah menyerang dengan gaitan bajanya, bersamaan dengan itu Bak Yam Tai Su juga sudah menerjang, hanya sikapnya menyerang agak ganjil, kedua tinjunya dipasang di depan dada, lalu ia menerjang tepat seperti seekor banteng menubruk mangsanya. Ketiga orang yang terkenal lihai ilmu silatnya telah menyerang, dan dapat digambarkan betapa hebat serangan serentak mereka itu. Tetapi Ye Uleng dengan mudah saja sudah mencelat di udara untuk turun di belakang Bak Yam Tai Su, sambil mencakar dengan sarung tangan ajaibnya. Awas seru Oh lu si yang melihat serangan itu. Bak Yam Tai Su yang sedang menunduk tidak keburu mengelak, meskipun ia sudah memutar tubuhnya sedikit, tetapi cakaran Ye Uleng kena juga menjamret bahunya sehingga ia terhuyung dengan tindakan berat. Serangan Ye Uleng yang aneh itu ternyata belum mau sudah sampai di situ, setelah melukai Bak Yam Tai Su, sarung tangan mautnya telah sekaligus menyapu Oh lu si dan Hou Kong Hu. Si kakek yang lebih tinggi sedikit kepandainya, dengan susah payah dapat juga mengelakkan diri, tetapi tiba-tiba terdengar Hou Kong Hu menjerit dan tubuhnya terlempar menubruk tembok ke lenteng. Setelah itu, Ye Uleng lalu menyerang si pendekat tua, yang masih belum mau melawan, hanya terdengar ia berseru. On me too hot. Sambil mengebat langan bajunya menangkis serangan lawannya itu. Hei pendekat Ye Uleng membentak, apakah kau takut melawan aku? Aku minta kau dengan hormat meninggalkan ke lentengku ini kata si pendekat tenang. Aku akan membuat kau mau juga melawan aku. Lihatlah. Setelah berkata begitu, Ye Uleng segera meloncat ke arah ke-20 pendekat yang sedang berdiri menonton pertarungan itu. Tampak ia mengangkat tangannya dan menyerang. Dalam waktu yang singkat saja ke-20 orang itu sudah roboh menjadi mayat. Tetapi si pendekat tua masih tidak mengubris perbuatan Ye Uleng yang gila itu, sehingga Oh lu si agak menerongkol. Jika Taisu masih tidak mau turun tangan, katanya, semua orang di dalam kubil ini akan binasa. Si pendeta masih berdiri tenang, hanya matanya mengawasi Ye Uleng, seolah-olah ia ingin mengintip hati Ye Uleng, kawannya dulu, yang kini sudah berubah banyak sekali. Apakah gunanya ilmu silat yang lihai dan memelihara rohani berpuluh-puluh tahun? Oh lu si berkata lagi, jika Taisu masih tidak mau turun tangan, Cipo si yang telah Taisu inah dengan susah payah ini akan musnah. Tiba-tiba si pendeta menoleh ke arah si kakek bincang dan berkata, Tai Hiap, aku minta kau berlalu saja dari sini. Oh lu si jadi girang sekali, ia menduga si pendeta akan melawan juga akhirnya. Ia merasa pasti Ye Uleng akan hancur, meskipun si pendeta sendiri tidak akan luput daripada ancaman cekaran sarung tangan ajaib itu. Maka lekas-lekas ia menyeret Hou Kong Hou yang terluka parah dan membujuk Bapak Kiam Taisu, yang juga sudah menderita luka cukup parah, ke suatu sudut ruangan yang besar itu. Hai pendeta bangkotan kata Ye Uleng sambil tertawa mengejek. Kau sudah berusia sangat lanjut dan mungkin kau sudah lebih dari seratus tahun mengecap kesenangan di dunia ini, maka tibalah waktunya kini untuk kau naik ke sorga. Kau dapat membunuh aku, tetapi aku yakin kau pun takkan hidup lama sahut si pendeta tua. Ye Uleng tertawa berkakakan, tetapi tiba-tiba ia mengangkat sarung tangannya dan menerjang si pendeta tua yang pada waktu itu hanya terpisah kira-kira empat meter. Loncatan dan serangan Ye Uleng itu meskipun hebat dan ganas, tetapi tanpa sarung tangan ajaib di tangannya, terjangan itu tidak akan berarti sama sekali bagi si pendeta tua yang memang sangat tangguh itu. Aulosi yang menyaksikan gerak serta gaya loncatan itu, tiba-tiba jadi terkejut sekali, ia mendadak jadi teringat akan suatu peristiwa, ialah peristiwa yang pernah terjadi di tempat Kong Yakut yang pernah memperlihatkan kelihayan sarung tangan tersebut, maka ia merasa pasti serangan Ye Uleng akan berhasil memusnahkan tenaga dalam si pendeta tua itu. Jika kekhawatirannya betul-betul terjadi, maka ia pun hanya menanti giliran untuk dibunuh oleh Ye Uleng yang telengas itu. Si pendeta tua tiba-tiba melangkah mundur beberapa langkah, tampak tubuh Ye Uleng terapung di udara sejenak, ketika turun ternyata ia telah menyerang tempat kosong. Hei si pendeta berseru kaget, apakah benar-benar kau ingin membunuh aku? Ye Uleng tertawa berkakakan, kemudian ia membentak karena merasa heran serangannya tadi tidak membawa hasil. Siapakah sebenarnya tanyanya? Aku sudah tua dan linglung, sehingga aku sendiri lupa siapa namaku sahut si pendeta yang diam-diam merasa kaget mengetahui Ye Uleng tidak kenal kepadanya. Kau sudah mau mati berani mengejek aku begitu. Tidak salah jika kau dikatakan menyamar sebagai Jiculok. Kau telah berhasil meniru nada suara, gerak-gerik dan bentuk tubuhmu kebetulan sekali mirip Jiculok, tetapi kau tidak mampu meniru satu hal yang membuat aku dapat mengenali bahwa kau bukan Jiculok. Ucapan itu membuat Ye Uleng terkejut sekali, matanya yang menyala-nyala menatap si pendeta tua untuk kemudian disapukan ke arah Oulosi, Hong Kong Hu dan Bak Yam Tai Su. Hian Tue, bisik Oulosi dalam suasana yang tegang itu. Bagaimana luka di dalam tubuhmu? Apakah kau dapat menggerakkan tubuhmu untuk melarikan diri? Aku, aku kira tidak sahut Hong Kong Hu sambil meringis. Menahan sakit. Oulosi menghela nafas mendengar jawaban yang mengecilkan hatinya itu, ia pun dapat melihat bahwa Bak Yam Tai Su juga sudah terluka parah dalam pertempuran satu gebrakan saja tadi. Pendeta tua terdengar Ye Uleng membentak lagi, matamu lihai, tetapi belum begitu lihai untuk mengenali bahwa aku sebetulnya Jiculok yang asli. Hei anjing bentak Hou Kong Hou yang sudah menganggap jiwanya tidak dapat tertolong lagi, jika kau betul Jiculok, lucut silatopengmu itu. Aku pun ingin melihat wajah Jiculok yang telah menghilang lama sekali, kata si pendeta tua. Aku hanya dapat mengatakan bahwa aku Jiculok, mau percaya atau tidak itu terserah sahut Ye Uleng. Caramu yang congkak itu memang mirip Jiculok, tetapi ada satu yang kau tidak dapat menirunya kata si pendeta tua. Aku tidak perlu meniru-niru. Mungkin kau tidak mengetahui bahwa Jiculok seorang yang berterus terang, dia tidak pernah menutup mukanya dengan kain hitam seperti seorang perampok pengecut kata si pendeta tua sambil mengebat lengan bajunya ke arah muka Ye Uleng. Hembusan angin kebatan lengan baju itu dasyat sekali, dan berhasil menyingkap kain hitam yang menutupi muka Ye Uleng yang lekas-lekas menjaga mukanya dengan sarung tangan ajaib. Sewaktu kain hitam tersingkap ke atas, sohwilosi dapat melihat dengan samar-samar sesuatu yang luar biasa, yalah muka yang mirip dengan muka koda dan bercat pasi. Aku merasa pernah melihat muka yang mencijikan itu katanya dalam hati. Pendeta Jahanam Ye Uleng membentak lagi, aku bersedia mengampuni selembar jiwamu jika kau mengabulkan pemintaanku. Dangan tiba-tiba saja, si pendeta yang dari tadi berwajah masam, jadi tertawa berkakakan mendengar ucapan itu. Mati atau hidup, bagiku tidak ada bedanya sahutnya, tetapi aku ingin juga mendengar permintaanmu itu, katakanlah. Aku akan berlalu dari sini, jika kau mengembalikan kedua benda pusaka istriku, Tok Bengo Eyehang dan Cugantan. Kau mungkin tidak mengerti ucapan Mbak Kiam, baiklah aku yang mengulangi, kedua benda pusaka telah dicuri orang. Jika begitu aku terpaksa harus memusnahkan kelenteng ini. Pengacau? Bandit si pendeta berseru kalap. Kata-kata yang kasar itu sebetulnya tidak atau belum pernah dipergunakan oleh si pendeta tua itu, kalau sampai ia mengucapkan juga kata-kata yang kasar itu, dapat dibayangkan betapa gusar dia itu. Jika kedua benda pusaka itu masih ada di sini, kata lagi si pendeta tua, aku sudah dari tadi memergunakan atas dirimu. Mendengar begitu, Yeuleng jadi berpikir sebentar, kemudian sambil menuding si pendeta ia berkata lagi, siapa pencurinya? Tong Chuan Samoke. Ha, ha, ha. Apakah kau menganggap aku seorang bocah ingusan yang percaya saja keteranganmu itu? Tong Chuan Samoke mana mampu berbuat demikian? Tiba-tiba tampak si pendeta tua melangkah maju, dan agaknya ia sudah ingin menyerang Yeuleng ketika terdengar Hou Kong Hu berkata, Tai Su. Bagaimana mempergunakan Tok Diengho Eehong? Pertanyaan itu bukan saja memhuat Ou Lo Si terkejut tetapi Yeuleng pun mendadak merandek. Hai bajingan bentaknya, Kalian agaknya sangat tertarik kepada benda pusaka istriku itu, apakah kalian yang telah mencurinya? Selaka pikir Ou Lo Si, tetapi lekas-lekas ia menyaut. Jika kedua benda pusaka itu berada di tanganku, kau takkan dapat bertindak sewenang-wenang di markas Kiwet. Aku bertindak sewenang-wenang di markas Kiwet. Bukan saja itu, kau pun telah membunuh Cheng Simloni dan kedua saudara Kim di tepi sungai Tiangkeng. Bajingan. Jangan kak sembarang menuduh orang. Apakah kau masih ingat dengan tulisan yang tergores di tanah? Kematian bagi yang menganiaya. Kematian akan menimpa atas dirimu, jika kau tidak mengembalikan kedua benda pusaka istriku itu. Mengapa kau jadi berbalik menuntut dari kita? Karena kau sudah bersekongkol dengan pendeta bangkotan itu. He-he, he-he, he-he. Betul-betul lucu kau ini, karena merasa tidak sanggup melawan Taisu itu, kau jadi mengalihkan perhatianmu kepada aku. Baru saja selesai ucapan Ou Lo Si itu Yeuleng sudah meloncat ke arah si pendeta tua sambil mengayunkan tangannya yang memegang sarung tangan ajaib. Si pendeta tidak jadi gugup menghadapi serangan itu dengan tenang-tenang saja tanpa ia mengangkat tangannya untuk menyodok dada lawannya. Yeuleng menangkis serangan yang mengandung tenaga tidak kurang daripada 500 kati itu, dan dengan tiba-tiba saja ruangan di situ menjadi tergoncang, seolah-olah gempa bumi sedang mengamuk. Semua alat perabotan di dalam ruangan, berikut tiga patung hut cho jadi tergoyah untuk kemudian roboh. Bahkan Ou Lo Si, Hong Kong Hu dan Bak Yam Taisu tidak dapat berdiri tegak, mayat-mayat ke-20 pendeta yang tewas ditampar Yeuleng tadi, bergerak-gerak seolah-olah mereka mulai hidup kembali. Si pendeta tua yang melihat serangannya tidak membawa hasil, segera merubah taktik berkelahinya. Mendadak tampak ia membentang kedua lengannya ke atas dan ke bawah, silih berganti tangannya yang kiri dan kanan yang sebentar-sebentar menyodok atau mencengkeram, tetapi Yeuleng dengan lincah dapat mengelakkan serangan-serangan itu. Justru pada saat kedua lengan si pendeta dirapatkan kembali itulah, ia menyerang dada si pendeta dengan sarung tangannya. Si pendeta rupanya sudah mengetahui akan datangnya serangan. Ia lekas-lekas melancarkan jurus kian T.E.H.P.I.T. Langit dan bumi bersatu padu untuk menjepit sodokan maut itu. Jepitan itu hebat sekali, seolah-olah sepasang cingkong kepiting raksasa saja tampaknya, namun dalam waktu yang pendek jepitan. Itu berubah lagi, terbentang lebar untuk kemudian menerjang sambil mendobrak jenggot dan mengebuk pinggang Yeuleng. Iyeuleng berseru kaget sambil menyerang dengan jurus Sian Jin Chipsu, dewa menunjukkan jalan, tetapi ternyata jurusnya itu tidak berhasil mengenakan si pendeta tua, bahkan jika ia tidak lekas-lekas mundur, jenggot dan pinggangnya pasti hancur meskipun si pendeta sendiri tidak akan luput dari kematian. Diam-diam Yeuleng bergidik berbareng memuji lawannya yang tidak salah telah disohori kelihayan ilmu silatnya. 19. Setelah lompat mundur dan semangatnya pulih kembali, Yeuleng dengan cepat sudah menyerang lagi, tinju kirinya meluncur untuk menyerang dada lawannya, dan waktu si pendeta mengolak sekonyong-konyong ia mengepret dengan ciam hoa gioksiu. Si pendeta melompat mundur ke belakang sambil mengangkat tangan untuk melindungi mukanya, namun tiba-tiba ia terhuyung dan tubuhnya mendampar tiang telenteng. Belum lagi ia keburu memperbaiki posisinya, sekonyong-konyong sarung tangan ajaib telah mencengkeram tenggorokannya. Jahanam, si pendeta menggeram, lalu tubuhnya yang tinggi besar itu roboh terbanting di lantai. Ha, ha, ha. Sekarang tiba giliranmu, bangsat bentak Yeuleng sambil menoleh ke arah Oulwasi. Oulwasi sebetulnya sudah ingin berlalu dari situ, ketika pertempuran masih berlangsung dengan sengitnya, tetapi ia tidak tega meninggalkan saudara angkatnya yang sudah terluka parah. Hei, Pin Chang Yeuleng membentak lagi, ayoh, keluarkan kedua benda pusaka istriku. Mengapa kau tidak segera mengambil sendiri, jika kau sudah merasa yakin aku yang memegang kedua benda pusaka itu? Tanya Oulwasi dengan berani. Aku akan mengambil setelah kau menjadi mayat. Tetapi agar kau tidak jadi setan penasaran, aku ingin menjelaskan mengapa kau harus mati. Aku tidak mengerti tanya Oulwasi yang sudah mengetahui bahwa Yeuleng suka dipuji-puji. Maksud daripada pertanyaan itu hanya untuk mengulur waktu saja, sambil memikiri jalan keluar dari kematian yang sudah diambang pintu itu. Mula-mula aku tidak percaya bahwa Tong Coan Semoke dapat mencuri kedua benda pusaka itu, tetapi kini aku percaya, Sahut Yeuleng.